Intro Pemirsa tadi saya sudah janji kita akan membahas tentang makanan nasional dan beranda pun sudah kedatangan tamu lagi Beliau adalah Ibu Isma Yanti yang merupakan anggota tim percepatan pengembangan wisata kuliner belanja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Ibu Maya apa kabarnya? Ya kabar baik nah Bu Maya Kementerian Pariwisata kan tahun ini ya baru menetapkan ada 5 national food Kenapa baru tahun ini padahal kan di 2013 ada 30 makanan ikhti ya yang sudah memang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Ya betul jadi tahun 2013 kami menetapkan 30 ikon kuliner tradisional Indonesia Namun setelah dipikir-pikir 30 itu banyak ya Mbak ya Banyak sekali Untuk wisatawan asing terutama mengingat gitu agak sulit Sehingga akhirnya kami menetapkan baru tahun ini Pak Menteri Pariwisata Menteri Arief Yahya menetapkan adanya 5 national food Atau masakan nasional yang akan kita angkat sebagai ciri khas dari Indonesia 5 itu apa saja? 5 itu ada rendang Nomor satu makanan tersebut 3 tahun berturut-turut di CNN Ini kabar bahagia juga untuk Pak Ambil ya Iya betul Kemudian ada sate Sate Ada soto Soto Kemudian ada nasi goreng Dan yang terakhir adalah gado-gado Gado-gado itu khas dari daerah saya Jakarta Nah tapi kenapa akhirnya dari 30 bisa dikerucutkan jadi 5 gitu pilihannya? Ya tentunya waktu menetapkan 5 ini ada prosesnya Mbak Jadi nggak langsung udah 5 aja gitu Tapi kita yang pertama adalah kelima-limanya ini yang paling sering tampil ketika ada survei-survei mengenai makanan terlezat di dunia Jadi kayak rendang sudah 3 tahun berturut-turut dia nomor satu posisinya di CNN Kemudian ada lagi sate Bahkan kalau untuk nasi goreng itu sudah sempat disebutkan oleh mantan Presiden Amerika berkali-kali Barack Obama gitu ya nasi goreng Nasi goreng Kemudian juga soto Tapi sotonya tidak spesifik ya soto apa gitu? Karena Indonesia justru dengan keragaman sotonya itu menjadi unik Ada yang pakai santan, ada yang bening, ada yang kuning Ada yang pakai susu Justru karena keragaman itu jadinya diangkat Dan yang terakhir adalah gado-gado Gado-gado ini baru saja diangkat oleh salah satu chef terkenal di Inggris Jamie Oliver Bahkan dia mempraktekkan bagaimana cara membuat gado-gado Diulek langsung gitu? Iya diulek langsung Sehingga kami rasa dari kementerian apabila makanan itu sudah diperkenalkan oleh chef internasional Ya sekalian aja gitu Sekalian aja diangkat gitu ya Oke ini Pak Amril sudah pernah dengar belum kalau rendang ini masuk ke dalam national food? Sudah dengar ya tapi langsung dari orang yang bersangkutan dari kementerian baru kali ini Baru kali ini gitu Tapi kita cukup berbangga sebagai apa namanya Sebagai anggota kuliner di Indonesia ya Pencinta kuliner Indonesia bahwa masakan kita ini Tidak hanya dikenal di Indonesia bahkan di dunia Bahkan kata Ibu tadi tiga kali berturut-turut kita dapat ranking teratas di Tiana Makanan terlezat di dunia Tapi kalau Bu Maya sendiri makanan favoritnya apa sih? Kalau saya sate 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 ayam, sate kambing, sate padang Sate padang oke Semuanya berbau sate gitu ya Kalau Pak Amril, rendang mungkin? Enggak Tidak hanya rendang Tapi kita belum tahu cara mengangkatnya bagaimana kan gitu Alhamdulillah dari kementerian sekarang ini coba Kerunjukkan masakan-masakan supaya bisa terangkat Menemudah semuanya Ibu ya? Iya Bukan lagi beberapa menu masakan atau makanan nasional lainnya akan diangkat juga ke dunia? Nanti secara bertahap Mbak Jihan Jadi setelah kita survei kalau terlalu banyak dengan 30 kan mungkin orang akan bingung Kemudian kita kerucutkan saja ke 5 Dan 5 ini ada di dalam 30 tadi Jadi kita secara bertahap setelah 5 ini ada di benak para wisatawan asing terutama Dan membuat mereka mau datang ke Indonesia akibat dari kuliner tadi Kita perkenalkan lagi yang lain secara bertahap Aduh berbicara tentang makanan Indonesia saya jadi lapar Dan kita nanti akan berbincang lagi tentang makanan nasional dan juga rendang pastinya Namun usai jadah Terima kasih